selamat menikmati di pagi hari ini saya akan menyepilkan satu ekor domba yang dimana domba tersebut adalah abang-abangnya domba yang ada di depan saya ini nah ini adiknya ya dan ini induknya nah akan saya sepilkan domba pejantan turunan supok tidak punya tanduk nah akan saya sepilkan domba nya oke bagi teman-teman yang baru saja bergabung saya harap untuk bisa membantu perekonomian peryoutubean di indonesia istilahnya sederhana dengan cara di like, di subscribe, dan di komen lalu di share videonya supaya bermanfaat kepada rekan-rekan yang lainnya terima kasih nah baik teman-teman ya ini sedikit informasi dan juga saya ingin menanyakan lah kalau misalnya rekan-rekan tahu ya soal domba misalnya gini saya waktu itu pernah awal ternak sekitar 6 bulan yang lalu kita itu ada domba garut ini sedikit cerita lah domba garut itu domba nya itu tua ya kayaknya sudah tua karena gigi nya itu sudah pernah rontok dan di prediksi domba nya tersebut bunting nah di kemudian hari domba itu melahirkan ya tak disangka itu anaknya banyak sekali sampai 5 ekor yang akhirnya gak disusui gak diakui sama hidupnya akhirnya mati semua jadi sempe pada waktu itu anak domba itu mati sekitar 5 ekor ya paget banget bisa mati karena gak diakui dan gak disusui sama hidupnya istilahnya wajar lah kena awal mula berternak kami gak tau ya masih pemula lah gitu makanya saya ingin sharing-sharing sama rekan-rekan yang mungkin lebih mengerti di bidang domba garut ya kenapa bisa seperti itu ya apakah dari indukan atau memang perawatan yang kurang maksimal untuk domba garut gitu sampai 5 ekor mati semua guys akhirnya induknya kita jual lagi ada yang butuh ya buat acara hajatan pada waktu itu akhirnya kita jual sangat ya sederhana lah terjangkau lah untuk harganya pada waktu itu sedikit dia mungkin yakni sedih lah sampai 5 ekor mati lah gitu aduh kacau lah ya oke guys ini dia domba nya ya yang tadi saya ingin sepilkan ya ingin saya kasih tau itu ya ini dia domba nya domba nya turunan domba supuk speknya dia gak punya tanduk agak tinggi usianya ini sekitar 1 tahun setengah tapi ini mohon maaf ya aduh domba nya ini kotor sekali belum dimandikan karena situasi dan kondisi cuaca juga disini hujan terus takutnya kedinginan nanti udahlah biarin dulu yang penting kandangnya selalu bersih ya untuk tidur si domba tersebut teman-teman bisa dilihat dan bisa disimak ya karena kami juga dalam proses belajar berternak domba kami ingin sharing-sharing juga pada rekan-rekan soal perdombaan nah baik ya kita bisa lihat dan kita bisa saksikan domba nya lagi makan dengan senang dengan nyaman alhamdulillah kandang baru dibersihkan itu ada yang tengok-tengok itu domba pejantan yang waktu itu saya beli ya udah ada videonya udah ada saya buatkan itu domba paling besar saat ini disini cuma dia gak punya tanduk sama seperti yang ada di hadapan saya ini domba ini juga tidak punya tanduk nah dia sedang makan rumput gajah atau bisa disebut rumput manjah bukan odot tapi ini serupa seperti daun tebu ya mirip lah seperti daun tebu nah ini domba ini sangat suka sekali makan makannya seperti itu cuma harus dipotong ya harus dicacah harus dilembutin di mesin mencacah rumput supaya tidak panjang seperti itu nah ini domba ini besar ya lumayan kalau dijual karena ini kan bahan ya bahan jajalon bakalan gitu seperti misalnya mau mau dibesarkan lagi atau ya mau dipotong buat akikah bisa buat acara lamaran hajatan bisa nah ini kalau dibesarkan lagi bisa lebih besar lagi ya domba nya nah baik ya teman teman jika teman teman suka video ini bisa teman teman di subscribe di like di komen dan share supaya dunia per youtube di indonesia lebih lancar supaya update video soal perdombaan juga lancar jaya ya terima kasih nah baik oke guys ya mungkin videonya sampai disini dulu kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena kami juga masih dalam proses tahap belajar untuk bikin video dan segala macam dan juga untuk trading domba kami masih belajar makanya kami sharing-sharing menanyakan ataupun menjawab ya dari kontekan insyaallah ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya oke baikannya sampai disitu saja berlebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati